Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ketemu dengan saya di sejarah Indonesia Kita selalu berdoa-berdoa saja setiap hari Semoga kita bisa bertatap buka Sehingga kalian belajarnya pun bisa lebih fokus Kemudian bisa mendapatkan hasil yang terbaik Baik, untuk pagi hari ini Sebelum mulai pembelajaran sejarah Jadi ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu Supaya lebih berkah lagi Doa dimulai Doa selesai Apa kabar kalian semua, nak? Alhamdulillah sehat, ma'am Sehat semua ya, nak Jadi terima kasih yang sudah merespon nilai-nilai kalian Jadi jangan khawatir kalau misalnya Tidak saya balas dengan ucapan Tapi dengan emot saja Itu berarti saya sudah membalas pesan kalian Dan sudah saya rekap Jadi mohon maaf dengan kesilapan-kesilapan Jadi untuk ke depannya silakan kerjakan benar-benar di psikologi Dan untuk ini saya sudah memberitahukan juga untuk minggu-minggu yang lalu juga Bahwasannya untuk kuis saya hanya memberikan attempt atau kesempatan satu kali saja Itu untuk melatih kalian untuk apa? Untuk mengerjakan soal nanti di ujian yang sesungguhnya Apakah itu ujian masuk perguruan tinggi atau ujian-ujian masuk ke dinasan Supaya kalian bisa berpacu terhadap waktu Kemudian supaya kalian tidak menyanyiakan waktu Makanya saya hanya memberikan satu kesempatan Untuk kuis kalian boleh lihat dari buku Jadi silakan saja lihat dari buku Tetapi kalau untuk ulangan harian Kemudian untuk apa lagi Untuk ujian Itu kalian memang dilarang Untuk melihat buku Bermain curang ataupun apapun Yang pasti untuk kuis saya memperbolehkan Silakan Oke Baik langsung saja saya akan Share PPT saya pada hari ini Oke Ini Saya rasa sudah kelihatan ya nak ya PPT saya Sudah ma'am Sudah ya Nah kalau misalnya kita berbincang mengenai materi ini Maka saya akan kilas balik ke materi minggu yang lalu Ada yang masih ingat nak Apa yang kita bahas di materi minggu lalu? Demokrasi parlementer Oke Iya benar Terima kasih Mustakim Kita membahas minggu lalu tentang demokrasi parlementer Jadi ada berapa kabinet nak Yang kalian ingat Bisa 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 kalian sebutkan Ada kabinet Sukiman mem Ada kabinet Wilopo Ada kabinet Alisa Sroami Jojo yang pertama Alisa Sroami Jojo yang kedua Terus Nasir ya mem Iya Dan lainnya mem Saya lupa itu aja yang saya ingat mem Oke Ada yang bisa nambahin kabinet apalagi yang belum tadi disebutkan oleh Anissa Menurut Dina Rahab sama Juanda Oke Iya benar ya Jadi Ada sekitar tujuh kabinet yang Apa pernah menjabat di demokrasi parlementer Oke Kabinet mana yang bisa menyelenggarakan pemilihan umum nak? Alisa Sroami Jojo Masih kurang tepat Ada lagi yang bisa ini Ada yang bisa membantu Kabinet mana yang bisa menyelesaikan Misi untuk pemilihan umumnya Burhanuddin Harahap Iya Benar Terima kasih Putri Dini ya Oke ya Kabinet yang bisa Menuntaskan tugasnya Untuk menyelesaikan pemilihan Umum adalah Kabinet Burhanuddin Harahap Dan Kalau kabinet Alisa Sroami Jojo satu Dia bisa menyelesaikan misi apa nak? Yang penting juga Konferensi Asia Afrika men Iya benar Ya benar Dia bisa menyelenggarakan konferensi Asia Afrika Namun ya Dalam sistem kabinet parlementer itu Juga tidak sepenuhnya Bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya Program-program kerjanya Jadi Yang membuat nanti Kabinet parlementer itu dilengsarkan Ataupun tidak berlaku lagi di Indonesia Itu karena tidak menyelesaikan program kerja yang penting Yaitu masalah apa nak? Ada yang tahu? Pembebasan Irian Barat Gimana? Pembebasan Papua mem Irian Barat Ya benar Pembebasan Irian Barat Atau masalah Irian Barat Sehingga Presiden Soekarno waktu itu Membubarkan kabinet-kabinet tersebut Karena dianggap Tidak bisa menyelesaikan persoalan Yaitu Apa namanya Masalah Irian Barat Nah Setelah nanti Ya dibubarkan Ya kan Setelah dibubarkan di Di apa namanya Kabinet parlementer itu Nanti ada muncul lagi Sebuah kabinet baru Tapi itu belum kita bahas pada minggu ini Jadi yang kita bahas pada minggu ini Adalah tentang Ya Sistem kepartaian pada masa Demokrasi parlementer Jadi pada masa demokrasi parlementer itu Kita melihat sistem kepartaiannya Yang mungkin ya Bisa Apa Terjadi Pemilihan umum yang pertama sekali di Indonesia Nah jadi indikator pembelajaran kita Pada pagi hari ini adalah Menjelaskan perkembangan sistem kepartaian Yang berlaku selama Masa demokrasi parlementer Ini agak apa ya Bentar ya Saya Rubah warnanya Mungkin agak Oh ini lebih gak nampak lagi Bentar ya nak ya Kalau ini juga gak nampak Ini juga gak nampak Putih juga paling gak nampak Inilah yang paling nampak Oke Jadi indikatornya adalah Yang kedua Membandingkan sistem kepartaian Pada masa demokrasi parlementer Dengan sistem Pemerintahan pada masa sekarang Ya Oke itu adalah indikator Pembelajaran kita Nah Bagaimana sejarah dari Sistem kepartaian di Indonesia Jadi sejarah Di sistem kepartaian di Indonesia itu Apa dia Mengalami banyak perbedaan Perbedaan Kalau dilihat Secara kesejarahannya Nah jadi Bisa kita lihat Perbedaan-perbedaannya nanti Bisa diakibatkan oleh Perbedaan tipikal Yaitu dimana Sistem politik Yang berlaku di Indonesia Secara bergantian Kemudian sistem politik Yang ada di Indonesia itu Mengalami Suatu perubahan Terus berubah dia Dimana nanti Yang mengakibat Apa namanya Penyebab dari perubahan tersebut Adalah sistem politik Yang berlaku Di Indonesia Sebut saja nanti Sistem politik Pada masa demokrasi liberal Ya kan Kemudian nanti kita bisa lihat Di rejim politik Ototarian Yaitu Yang berlaku Di masa Orde Lama Jadi Sistem politik Ototarian Ini adalah Sistem yang berlaku Di Orde Lama Dan Nanti Ketika kita Membahas tentang Sistem Politik di masa Orde baru Ya sampai nanti Saat ini Dimana semua Sistem Sejarah dari sistem Sistem kepartaian itu Itu selalu berubah-ubah Tergantung dari Siapa pemimpinnya Tergantung dari Siapa penguasanya Penguasanya Nah kalau misalnya Sistem kepartaian di Indonesia Waktu Soekarno Menjabat menjadi Presiden Waktu itu Dia membebaskan Siapa saja Siapa saja Orang Siapa saja Kelompok Itu bisa membentuk Sebuah partai politik Untuk Menginspirasikan Apa namanya Tujuan-tujuannya Untuk membangun Negara Republik Indonesia Itu Terjadi Hal-hal Hal yang wajar saja Kenapa Karena memang Sebelumnya Masyarakat Indonesia Itu terbelenggu Terkekang Dengan yang namanya Penjajahan Maka ketika merdeka Ini adalah Apa nama Hiporia Kebebasan mereka Tertuangkan Dalam bentuk Apa Apa namanya Pendirian Partai-partai politik Itu terjadi Oke Kemudian Kita bisa lihat nanti Ada Empat partai Yang Yang Pada saat itu Memegang Peranan penting Dan mempunyai Masa terbanyak Dan bisa dibilang Dia menang Di dalam setiap kali Pengunggulan Jumlah-jumlah suara Artinya apa Artinya Walaupun pada saat itu Belum ada Pemilihan umum Tapi kita bisa lihat Bahwasannya Dia bisa menang Karena apa Jumlah masanya Yang banyak Nah kita bisa lihat Pada saat itu Di 1955 Itu yang menang Pemilu itu Yang pertama nanti Adalah Partai Nasional Indonesia Nah dengan Apa Jumlah Perolahan suaranya Itu sekitar 22,3% Kemudian disusul oleh Mas Yumi NU Partai Komunis Indonesia Dimana Nanti kalian bisa lihat Sampai dengan saat ini Sampai dengan saat ini Sampai dengan saat ini Dari empat partai ini Saya mau tanya Partai mana Yang masih berlaku Yang masih ada Sampai dengan saat ini NU Nah Nah Sebenarnya Sebenarnya Partai-partai ini Nama-nama Partai-partai ini Itu sudah Tidak ada lagi Misalnya PNI Kan sudah Tidak ada lagi Hanya saja Dia sudah Bermetamorfosis Dia sudah Berubah nama Anggap saja PNI Berubah nama Jadi apa sekarang Ada yang tahu Ada yang tahu nak PDI bukan Iya Benar Ya PNI Perubahan dari apa Dari Ataupun Fusi dari Partai PNI itu Kemudian Larinya ke PDI Kemudian Masyumi Nahdatur Ulama Itu PKB Seperti itu Nah jadi Yang berbeda Adalah PKI PKI sama sekali Tidak diperbolehkan Setelah Setelah Apa namanya Setelah Orde lama Itu PKI itu Memang Benar-benar Ditanam Dikubur Hidup-hidup Dia Nah maksud Dari dikubur Hidup-hidup Kalian tahu kan Nah maksud Dari dikubur Hidup-hidup Itu pendukungnya Masih banyak loh Pendukungnya Masih banyak Tapi dibenam Dengan pendukungnya Udah gak ada lagi PKI itu Udah gak ada lagi Maka ya Kalau sekarang Banyak orang-orang Yang kita dengar Isu-isunya PKI mulai bangkit lagi Ya itu Mungkin Mayat-mayat hidupnya Mayat-mayat hidupnya Dan itu memang Masih Menurut Kita Dengan Sistem komunisnya Oke Jadi ini adalah Empat partai terbesar Dan Kalian gak boleh Ini Gak boleh Apa namanya Pandang sebelah mata Dengan partai komunis Di Indonesia Karena apa Itu Masanya pun Juga Luar biasa Banyaknya Nah Jadi Makanya pada saat itu Bisa kita lihat Partai komunis itu Bisa Mengadakan Sebuah Kudeta yang Sangat besar Di 1965 Karena memang Mempunyai Masa yang Sangat banyak Nah ini ya Ini adalah Empat partai Yang terbesar Kemudian Kalian bisa Lihat nih Bagaimana Tadi ya Ketika kita Berbicara Mengenai Sistem Kepartaian Di Indonesia Nah setiap Partai-partai itu Nanti Masih sama sih Tetap Apa namanya Mengusulkan Tokoh-tokoh Dari partai tersebut Untuk menjabat Di sebuah Apa namanya Pemerintahan Seperti nanti Kita sebut saja Di Masyumi Itu nanti ada siapa Contohnya misalnya Ada Natsir Kemudian Di Partai PNI Itu ada siapa Misalnya ada Amir Saripudin Enggak PKI Ada di Amir Saripudin Seperti itu Jadi tokoh-tokoh Yang diunggulkan Itulah nanti Yang dimajukan Menjadi Perdana Menteri Nah hampir sama Seperti Yang saat ini Tokoh-tokoh Yang menjadi Panutan Dianggap panutan Itu dijadikan apa Dijadikan Orang-orang Yang memimpin Di sebuah Pemerintahan Seperti itu Orang-orang Yang diusulkan Untuk menjabat Di sebuah Pemerintahan Nah jadi Ketika kita Berbicara Mengenai Sistem Kepertan Di Indonesia Ketika kita Sudah membahas Tentang Pemilu yang Pertama kali Pernah dilaksanakan Di Indonesia Nah Secara Enggak langsung Kita sudah Menerapkan Politik Bebas aktif Yaitu apa Bebas memilih Dari Negara-negara Mana saja Yang Yang mau Menjadi teman kita Kemudian Aktif Dalam Pancah Perpolitikan Termasuk Aktif Dalam Perpolitikan Di negara Sendiri Termasuk Di Indonesia Dengan apa Menyelenggarakan Pemilu Makanya Sukarno selalu Berkata Target utama Program kerja Yang harus Dilaksanakan Itu yang Pertama Adalah Masalah Pemilihan Umum Seperti itu Dan Alhamdulillah Terlaksana Di masa Burhanudin Harahab Oke Ini adalah Apa namanya Deskripsi Hasil Hasil Pemilu Di 1955 Mungkin Kurang Jelas Saya akan Membantu Saya Screen Besar Ini Mulai Nampak Jadi Ada PNI Dimana Suaranya Mencapai 8 juta Berapa Persen Ada 57 Kursi Yang Didapatkan Di Pemerintahan Artinya Dia Dengan Mas Yumi Jumlah Kursinya Sama Walaupun Persenanya Berbeda Dikit Saja Kemudian Ada Kalian Bisa Lihat PKI Juga Mempunyai Kursi Sebanyak 39 Kursi Pada 1955 Dan Yang Lain Partai Partai Yang Lain Ini Jumlahnya Lebih Daripada 29 Lebih Daripada 29 Ada Sekitar Empatpuluan Partai Yang Mencalonkan Yang Ikut Dalam Pemilu Di Tahun 1955 Dan Partai-partainya Kalian Bisa Lihat Ini Banyak Sekali Ada Partai Persatuan Pegawai Polisi Kemudian Ada Partai Akui Kemudian Ada Partai Rekad Desa Itu Tadi Yang Saya Katakan Ketika Hiporia Kemerdekaan Itu Ada Di Depan Mata Kita Maka Orang-orang Bebas Untuk Menyatakan Pendapat Karena Itu Termasuk Di Dalam Salah Satu Undang Undang Kita Boleh Menyatakan Pendapat Dengan Secara Bebas Termasuk Mendirikan Partai Tadi Tadi Ini Ini Partai Partai Masyumi Logonya Saya Tadi Masyumi Ini Logonya Dimana Kalian Bisa Lihat Ketua Dari Masyumi Itu Adalah Sukiman Sukiman Pernah Menjabat Jadi Perdana Menteri Pernah Termasuk Muhammad Nasir Pernah Tidak Artinya Orang-orang Yang Diunggulkan Itulah Orang-orang Yang Dimajukan Mereka Untuk Menjadi Pemimpin Di Sebuah Pemerintahan Oke Jadi Kalian Bisa Lihat Logo Dari Masyumi Ini Tetap Bulan Dan Bintang Walaupun Seyokyanya Kalau Kalian Lihat Lambang Dari Partai Ini Itu Seperti Lambang Keislaman Bulan Dan Bintang Padahal Kalau Lihat Dari Kesejarah Nya Kalau Tidak pernah Ada Negara Negara Di Arab Yang Punya Simbol Bulan Dan Bintang Ini Sebagai Simbol Keislaman Simbol Keislaman Ini Hanya Berlaku Di Indonesia Apa Filosofinya Apa Maknanya Dan Kenapa Bisa Dibuat Seperti Ini Saya Masih Kurang Jelas Tapi Saya Pernah Mendengar Satu Hal Bahwasannya Memang Bulan Dan Bintang Itu Menyebutkan Keesaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Seperti Itu Tetapi Kalau Lambang Islam Yang Sesungguhnya Itu Adalah Apa Ya Kerajaan Kerajaan Islam Kemudian Negara Negara Islam Itu Biasanya Logonya Salah Satunya Adalah Pedang Pedang Yang Bermata Dua Ataupun Pedang Yang Terbelah Nah Itu Di Masa Kerajaan Kerajaan Islam Dulu Selalu Memaka Itu Itu Kalau Kita Membahas Nah Ketika Kita Membahas Tentang Partai Masyumi Majelis Syuro Muslim Indonesia Jadi Hasil Pemilihan Umumnya Di Tahun 1955 Itu Ditunjukkan Bahwasannya Mereka Itu Mendapatkan Jumlah Suara Yang Sangat Signifikan Artinya Apa Sangat Meleset Sekali Banyak Orang Yang Terkejut Karena Kenapa Partai Ini Bisa Bisa Naik Meroket Jumlah Masanya Sekitar 20,9% Dan Menang Dari Partai-partai Yang lain Dan Itu Sangat Luar biasa Sekali Nah Dimana Kalau Lihat Dari Masa-masanya Kalian Bisa Lihat Ada Jakarta Jawa Barat Itu Adalah Daerah-daerah Pemenangan Dari Partai Ini Oke Itu Tentang Masyumi Nah Kemudian Kalian Bisa Lihat Ini Ketika Soekarno Berpidato Di acara Apa Namanya Seperti Apa Sebuah Kampanye Pada Saat Itu Nah Dia Didatangkan Dari Partai Masyumi Untuk Memberikan Pidatonya Kalian Lihat Masanya Itu Banyak Sekali Artinya Memang Benar Orang Antusias Terhadap Partai Ini Luar Biasa Karena Apa Masyumi Ini Adalah Sebuah Partai Yang Mempunyai Lembaga Penasihat Yang Berperan Untuk Memberikan Nasihat Dan Patwa Terhadap Masyarakat Luar Biasa Sekali Nah Itu Dia Nah Ini PNI Ini Lambangnya Makanya Tadi Saya Katakan PNI Itu Adalah Usi Dari Partai PDI PDI Kemudian PDIP Yang Saat Ini Nah Itu Ketuanya Sendiri Adalah Soekarno Ya Kan Dan Sekarang Diteruskan Sepertinya Partai Ini Menjadi Partai Yang Sifatnya Untuk Keturunan Ya Kan Soekarno Kemudian Nanti Ada Si Megawati Kemudian Nanti Sampai Ini Nanti Mungkin Di bawah Megawati Ada Untuk Anak Megawati Ibu Puan Maharani Mungkin Nah Ini Oke Juga Ini Sama Masanya Juga Banyak Ini Gambarnya Sebenarnya Sama Ini Adalah Ilustrasi Saja Yang Merupakan Partai Terbesar Ini NU Datul Ulama Sampai Dengan Saat Ini Masih Ada NU Bahkan Universitasnya Juga Itu Besar Sekali Oke Nah Ini PKI Saya Logonya Logo Arit Oke Ini Adalah Tentang Apa Namanya Partai Partai Yang Ada Di Tahun 1955 Atau Yang Menjadi Pemenang Di Pemilihan Umum 1965 Oke Dari Sini Ada Pertanyaan Nak Silahkan Tentang Partai Sistem Kepartain Di Indonesia Ada Baik Kalau Tidak Ada Ya Karena Memang Waktunya Sudah Selesai Saya Sudahin Saja Pertemuan Kita Pada Hari Ini Terima Kasih Atas Perhatiannya Saya Ucapkan Alhamdulillah Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum